Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 6 Desember 2021 Senin Pekan Advent ke-2 Disusun oleh Frater Vian Jampong SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudara Umat Kristus Di tangga ini Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 5 Ayat 17-26 Pada suatu hari Ketika Yesus sedang mengajar Ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk mendengarkan dia Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea Dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai Yesus Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Maka datanglah beberapa orang Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk Dan meletakkannya di hadapan Yesus Tetapi karena banyaknya orang di situ Mereka tidak dapat membawa masuk Maka mereka naik ke atap rumah Dan membongkar atap itu Kemudian mereka menurunkan si lumpuh Ketengah-tengah orang banyak Tepat di hadapan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara Dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Berpikir dalam hati Siapakah orang yang menghojat Allah ini Siapa dapat mengampuni dosa Selain Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu ia berkata kepada mereka Apakah yang kalian pikirkan dalam hati Manakah lebih muda Mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan Bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kalian tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa Mengampuni dosa Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh Aku berkata kepadamu Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumah Seketika itu juga Bangunlah orang itu di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang syabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjadi jembatan bagi sesama Narasi penyembuhan orang lumpuh Dalam Inji Lukas hari ini Menampilkan suatu sisi yang cukup menarik Untuk direnungkan Dalam kisah tersebut Ada begitu banyak orang yang mengelilingi Dan mendengarkan pengajaran Yesus Situasi yang demikian Tentu amat sulit untuk bertemu Atau melihat Yesus secara dekat Adalah seorang lumpuh Yang dibopong oleh beberapa orang Hendak diantar kepada Yesus Agar memeroleh kesembuhan Oleh karena banyaknya orang Yang ada saat itu Maka dengan penuh keberanian Mereka naik menuju atap rumah Membongkar atap itu Dan menurunkan orang lumpuh itu Berserta tempat tidurnya Tepat di hadapan Yesus Melihat tindakan mereka Tergeraklah hati Yesus Untuk menyembuhkan orang lumpuh itu Pencinta sang sabda Yang terkasih Sesungguhnya kesembuhan Yang diperoleh si lumpuh Selain karena imannya kepada Yesus Juga merupakan Buah usaha dan kerjasama Dari beberapa orang Yang membopongnya tadi Entah itu keluarga Atau mungkin sahabat Atau mungkin kenalannya Keyakinan dan iman mereka Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Orang lumpuh itu Membuat mereka nekat Untuk menaiki dan membongkar Atap rumah Disini Mereka bersama-sama telah menjadi Jembatan Atau perantara Bagi sesama Untuk kembali berharap Kepada Allah Yang adalah sumber kehidupan Dan kebaikan Sampai pada titik ini Bagaimanakah Dengan pesiarahan kita Selama ini Apakah kita sudah cukup Menunjukkan kasih Allah Yang kita alami Kepada sesama Melalui cara hidup Dan tindakan kita Apakah kita sudah Menjadi jembatan Atau perantara Bagi sesama Menuju Allah Yang merupakan Sumber kehidupan Dan kebaikan Ataukah Kita justru menjadi Penghalang Dan batu sandungan Bagi sesama Untuk bertemu Dan berjumpa Dengannya Marilah Di masa Advent ini Kita merenungkan Semua pertanyaan Reflektif di atas Agar kita pada akhirnya Dapat dengan layak Berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat Yang sedang Kita nantikan Ya Allah Semoga hidup kami Menjadi jembatan Untuk menyalurkan kasihmu Bagi sesama kami Yang membutuhkan Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sapaan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali Sini, mari batu silam dengan air kasih Supaya memuamannya Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanahku memuat Terima kasih telah menonton